TOB di wawancara, bagaimana perasaannya ketika ada undangan untuk pentas di Glastonbury Festival Musik terbesar di Inggris itu? Mereka semua mengatakan biasa-biasa saja, katanya begitu. Tapi ternyata setelah tahu dari pemberitaan, ini adalah grup band pertama di Indonesia yang tampil di agang bergengsi Inggris itu. Barulah dia bisa tidur katanya, gak bisa tidur kenapa? Aduh Indonesia itu kan luar sekali, kok baru pertama kali grup kita kata POB, begitu kira-kira. Nah, POB itu memang jadi band pertama Indonesia yang mengguncang Glastonbury Festival Musik terbesar di Inggris itu. Namun walaupun begitu, ada juga yang mengatakan, oh digerung di setek utama, di piramida, ternyata ini setek kedua katanya. Ingat, ini festival yang namanya festival itu kan berarti bukan cuma satu, grup bandnya banyak sekali. Ada juga grup band yang boleh dikatakan disebut-sebut di dalam komentar bahwa ini seperti musik band Gaby dari Jepang katanya. Musik metal dari Jepang untuk anak-anak mula perempuan juga. Oh, beda dong. Apa bedanya ya? Nanti kita di ujung kita saksikan ya. Di tempat lain, POB juga mengklarifikasi tentang hijab yang dia kenakan. Ternyata, dia juga memiliki unsur, da. Wah, salah satu di antaranya sampai kapan pun saya tidak akan melupas hijab ini katanya begitu. Banyak orang yang bertanya, oh, ternyata popularitas karena hijab. Padahal, kata dia, orang menonton saya ini popus kepada musik yang saya tiptakan. Karena ada jubatan yang bertanya, apakah POB itu sudah memiliki lagu sendiri? Oh, padahal ketika... Pertama saja dia sudah memiliki delapan lagu. Salah satu di antaranya lagu, ya. Iraman itu musik hasilnya, ya. Pursi seperti musik-musik tapi suling atau gamblan Sunda. Itu salah satu contoh ketika dibanding-bandingan kok seperti grup bin anak muga wanita dari Jepang. Ya, katanya malamu gitu. Inilah bedanya bahwa di Jepang atau musik-musik... ...meta dari Jepang itu dia memiliki misi. Ya, seperti di negaranya, dia mempunyai kasihkan karya-karya atau budaya Jepang. Sedangkan dia, POB ini, dia memunculkan budaya khas Jawa Barat sama sependiandaranya, bukan Indonesia. Jadi, musik Sunda pun, bahkan lagu itu, hip apa? Eh, NU itu, Ibulwatan. Ya, Ibulwatan agen dia nyanyikan dalam bentuk mata. Boleh kita lihat nanti bagaimana ketika lagu Ibulwatan oleh POB. Di kemasa demikian rupa membuat pelonton terpukuh, ya? Oke, kepesi, man. Metal band in a Muslim country. Have you faced a lot of obstacles? At first, ya. Many people misunderstood about metal music. But now, after they know that metal music is just medium for us to express ourselves. And what's the reaction been to your music in the UK as well as at home? They are very supportive. Very supportive and excited about our show. Very excited. So proud. And also, this is a big responsibility because we are becoming the representation of Indonesia. What's it like to be an all-female metal band in a Muslim country? Have you faced a lot of obstacles? At first, ya. Many people misunderstood about metal music. But now, after they know that metal music... Ada juga di antara beberapa netizen yang berdoa mudah-mudahan nanti ke depannya POB bisa tampil menempati setek utama yang bentuknya piramida katanya begitu. Padahal ini juga sudah merupakan prestasi yang luar biasa, ya. Grup band pertama di Indonesia yang bisa tampil bergengsi di Inggris kan, uh, spektakuler itu. Dikira POB itu mau cuek-cuek saja terhadap komentar mengenai hijab yang dia kenakan. Ternyata di dalam pementasannya suatu waktu dia benar-benar begitu lantang menjelaskan tentang hijab. Hampir kapanpun saya tidak akan melepas hijab ini katanya. Dan boleh dikatakan orang Eropah juga sangat mengembari musiknya itu dilengkapi dengan pakaian hijab yang dia kenakan. Kan ini unik, langka. Begitu juga dengan Jepang. Pakaian-pakaian ala Jepang, roknya yang warna-warni, yang mengkilap-kilap, warna keemasan. Dengan budaya Jepangnya ditampilkan. Itu salah satu contoh bahwa setiap negara itu mempublikasikan budayanya masing-masing. POB salah satu diantaranya mempublikasikan batik, mempublikasikan irama musik pentatonis. Di samping musik metalnya itu dia padukan sedemikian rupa. Polaritas POB ini tidak lepas dari tangan dinginnya guru BK. Siapa itu namanya Ezra? Bukan Ezra ya, ternyata Erja namanya. Guru BK itulah yang membidani lahirnya POB ini. Dulu kan POB ini dianggap sebagai anak-anak nakal yang sering boros. Itu sebenarnya kuncinya. Akhirnya diberi tantanganlah kepada guru BK bagaimana melangani anak ini. Terbuki dia menemukan guru yang tepat. Jadi orang-orang gagal itu sebenarnya karena belum menemukan guru yang tepat saja. Nah, POB ini menemukan guru yang tepat. Itulah guru BK. Aba Erja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Musik apapun yang digeluti seseorang atau sekelompok band itu pasti ada penggemarnya. Asal masuk ke dalam kelompoknya itu. Nah, POB ini kebetulan masuk di kelompok orang penggemar musik ini. Dan akhirnya terbaca oleh orang-orang di Eropa termasuk Inggris ini. Apa pembelajar yang bisa diambil dari POB ini? Ya, itu salah satu di antaranya kita bisa memasuki kelompok yang tepat. Jangan sampai masuk ke kelompok dangdut. Masuk ke kelompok, Pak O. Masuk ke kelompok kasih daya tidak masuk. Ya, oleh sebab itu, karena POB itu memasuki kelompok yang tepat, penggemarnya kan banyak juga. Nah, begitu juga orang-orang yang suka dangdut ya. Masuklah di kelompok itu. Nanti penggemarnya juga kelompok tertentu ya. Sesuai selebanya masing-masing. Mari kita baca dulu komentar-komentar dari netizen ya. Kalau kemarin, karena dari stasiun televisi di Eropa, maka komentarnya berbahasa Inggris. Nah, kali ini tuh. Kalau Ben udah membawakan lagi Metallica, bukan kalian ke Auring. Kalau ini bahasa Indonesia semua, karena liputannya juga memang liputan orang Indonesia. Tapi kalau di channel sebelumnya, di konten sebelumnya, kita kan merepost musik metal dari POB ini dari stasiun televisi di Eropa, di Inggris. Karena komentarnya berbagai bangsa. Dari Mulai, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, terutama orang-orang Eropa, Perancis, dan Inggris ya. Bahwa banyak sekali, sehingga kita harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini ada yang komentarnya orang Indonesia semua ya. Atau orang-orang Asia yang mengerti bahasa Indonesia. Rata-rata hanya mengucapkan keren, POB keren, POB ya. Ada yang mengatakan, mantap. Wow, ini grup Garut. Grup Sunda, ada juga yang mengatakan, katanya di Aceh juga ada grup seperti ini. Kita cari ya, kita bahas nanti bagaimana grup pesaing POB ini yang dari Indonesia, katanya dari Aceh. Tapi belum ketemu itu nama grupnya apa. Katanya lebih bagus. Kalau alam ya, walaupun bagaimana harus jadi pelopor. POB ini pelopor. Jadi kalau jadi pelopor itu selalu paling atas, paling populer. Kalau yang kedua, yang ketiga, biasanya tidak sedah syat yang terkampir. Disinilah perjelasan POB tentang hijab. Dan Anda tahu apa, Anda tahu apa. Ini membuat saya merasa seperti saya datang ke sini untuk pembicaraan fesyen. Tidak untuk gig. Karena mereka hanya fokus hanya pada pengadilan kami. Jadi, saya beritahu Anda sekarang, saya beritahu Anda sekarang. Kita sebenarnya datang ke sini bukan hanya untuk membuat percayaan kami datang. Tapi juga untuk menunjukkan kepada Anda bahwa hijab adalah sign of peace, love, and beauty. And if you ask me, what we do? If someone asks about our hijab, what we do? This is what we do. Di sini juga kita akan menayangkan saat POB jalan-jalan di Inggris ya. Bagaimana suasananya ketika dia jalan kaki di jalan utama Inggris. Dan dia juga jalan-jalan mempergunakan mobil eksekutif. Luar biasa. Jangan pernah ngiri ya. Hehehehe. Ternyata hijab bukan halangan untuk meneti karir di bidang musik. Bahkan ada kan Belawak yang tadinya berhijab begitu sudah populer katanya merasa terhambat dengan hijabnya. Akhirnya dilepas. Ada juga musikus dari Indonesia bahkan komposer begitu. Setelah awal mulanya melejit dengan hijabnya, akhirnya hijabnya dibuka. Katanya menghambat untuk jenjang karir. Malah terbalik begitu hijabnya dibuka. Hehehehe. Hilang karirnya. Coba lihat. Orang-orang yang pernah menyatali pertama kali itu meneti karir. Melejit dengan hijabnya. Setelah dibuka hijabnya, malah menghilang dari peredaran. Inilah barangkali sebagai bahan terpakur kita. Terutama untuk anak-anak generasi Z atau gen Z dan kaum milenial yang ingin mengembangkan dirinya di dalam bidang. Berkesemian. All of them mostly ask me about our hijab. And you know what, you know what? It makes me feel like I'm coming here for fashion show. Nah, Igin pasti penasaran ya bagaimana suasana jalan kaki di pusat kota Inggris. Oke, kita saksikan. Berikut ini. Ternyata jalan kaki capek juga ya. Bagaimana kalau kita lihat jalan-jalan yang mempergunakan kendaraan sedan ya. Bagaimana kalau kita lihat jalan-jalan kakiikat? Bagaimana kalau kita lihat jalan-jalan kaki ini? Itu saja jalan-jalan kaki. Ini baru peraihmar. ingin tahu lagu yang bertangga nada pentatonis dari Jawa Barat yang dibobakan oleh POB kita dengarkan yang ini ya lagu yang tangga nadanya itu campuran ya pentatonis dan diatonis oke mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati